Galaxy 19 nya papa Udah sekali aja Ayo Depan motor sini sekali aja Udah jangan malu-malu Nanti you lebih keren daripada papa tau Udah ah Kenapa sih demen banget di paksa-paksa kayak begini Gue bingung dah Padahal mau What's up guys Welcome back to Galaxy 19 I'm interested in making ends opposed to making friends Double bangs I've been paranoid having the safe and sex I'll take the check Finishing this drink should only take a sec But Mark just cut me off He told me that I go on stage in 10 Walk out to my own shit on the main event Givenchy my cologne after the show She told me that shit was her favorite sin Sprint advantage spacious We can take your friends What happened next You can take a guess Beat the pussy up Then I beat the eyes too Got a lot to prove Elle Woods with the law school I am not a wave But my mind soon Send her on the way After she blow me like some hot soup She break a bag Just to get the right picture And it looks great Ooh I love the shape I swear to god It's hard to look away Prove to me you got it girl I gotta see how that pudding taste Got me in the comments saying Shit I probably shouldn't say I like girls who earn a bunch Cook me up some lunch They cook my book She work for Ernst & Young And even if she is the perfect one I'm gonna find emotional connections on So this is the bike Streetlight M8 2018 2018 Ini Punyanya Pak Danu Palembang Jadi dia adalah salah satu Owner dari Anak Elang Palembang Jadi dealer Harley di Palembang Ini motornya Jadi ini motor Waktu itu dia pernah telfon gue Kita cerita-cerita Whatsappan Motor ini dari 2018 Tidak pernah dipake sama dia Jadi dia Terakhir Ah gue suka banget Pengen gaya Baiga performance Kira-kira Apa sih Untuk yang Tapi gue gak mau yang head on Gue yang biasa-biasa aja Sempet dia kasih gue beberapa Referensi foto Temanya Black and Red Makanya jadinya Seperti ini So kita bahas Dari bagian depan dulu Transpension Semua standar Pelaknya Kebetulan sudah Prodigy 18-19 Standarnya Turing yang baru Fender carbon Lapis carbon Lalu riser Kita pake Stang 12 Pakai riser 12 Kita pake riser 12 Nah Kebetulan Pengennya merah nih Stangnya Sebenernya Flybar itu Punya warna merah Teman To be honest Buat gue Warnanya agak pucet Jadi merahnya tuh Gak Kurang enak gitu Dilihat Akhirnya kita Gak semerah Gak semerah ini Jadi Ini Gue anodice lagi Jadi semuanya senada Dengan spionnya Ini gue pake Arlenes Yang Yang apa namanya Mini stock mirror Lalu Levernya ini gue pake flow Gripnya Hard luck ODI Ini yang lagi banyak banget Orang suka Karena pegangnya juga Karena tangan kita Mungkin Asia ya Jadi kita gak terlalu besar Tangannya Gripnya juga Gak enak gitu loh Jadi gak pegel Gitu Terus Kickback riser Lalu kita pake Raptor T-rex pullback plate Sorry Pake T-rex Nah Ini begini nih Sen Kalau misalkan Street glide Kita mau pasangin Si Apa namanya T-rexnya ini Kita harus potong Di bagian ininya Tapi Karena gue gak pengen Copot ini semua Jadi Konsolnya ini Ini Pencetan yang ini Semua masih bisa berfungsi Seharusnya Ya kan Disini kan kita bisa Taruh fog lamp Tombol fog lamp Ada juga Orang mau pake Tombol sirena Juga disini Gitu Nah kebetulan Motor ini Tidak pake sirena Tidak pake Wellen Jadi Crash bar nya pun Ini agak unik disini Kita pake Sepatu roda Rodanya sepatu roda Sepatu roda apa? Skateboard? Ya sepatu roda Skateboard Emang beda? Sama aja Mirip lah Oke Terus udah gitu Floor board Kiri kanan Gue pake Flow motorsport Ini juga yang warnanya merah Shifter nya Kita ganti yang Nah kalau touring ini kan Ada yang Apa namanya Ada yang bagian belakangnya juga Double kan Ini gue pake single Kalau gue sih lebih suka Seperti ini ya Single Jadi Kita Cut Apa bahasanya Nyongkel sama Nginjak Gitu Terus udah gitu Footpack passenger Gue pake flow juga Matching Dengan depan Dengan belakang Break arm nya juga Gak Break arm nya Juga gue ganti Dengan Flow motorsport By the way crash bar nya Ini semuanya custom made kita Custom made garasi Back guard nya juga Tapi disini Kita tambahin Elemen warna merah Supaya Matching semua Tadinya pengen disini Pake Pake roda ini lagi Cuman menurut gue Kayaknya ada yang aneh Gitu ya Jadi gue Gue pake ini aja Back guard nya Nah Di 2018 Seperti yang lo tau Back nya itu kan juga Ada extension nya Panjang Nah ini back nya Gue ganti Dengan yang Standar Tidak pake Tidak pake yang extension Nah Kalo misalkan gue bisa jelasin Kayak banyak temen temen Yang suka bingung Kayak begini Back ini sebenernya Bukan OEM Bukan aslinya Harli Jadi seperti yang lo banyak tau Banyak kan yang jual Taiwannya Merek-merek Aftermarket Tapi yang Taiwan Nah ini Datengnya pun Sudah warna hitam Jadi Disini Gue tinggal Pernis lagi Hitamnya Terus gue langsung pasang Disini tanpa Gapang-gapang kebetulan Memang karena motornya Warnanya hitam Tapi kalo misalkan motor lo Warnanya yang lain Ya kita harus Mau gak mau Kita harus ngechat Gitu loh Tapi back asli lo Lo simpen Nah ini Saddleback Taiwan baru Kurang lebih lengkap Dengan penutupnya Segala macem Itu kurang lebih 9,5 juta 9,5 juta Nah itu Ya bisa lo Jadi Apa namanya Referensi lo Untuk lo mau ganti Atau enggak Nah Kalau kalau misalkan Bagat momen segini Dia tenang Orang-orang malah suka Ganti yang pendek-pendek Gini Nah Backnya itu Apalagi Yang pendek Iya Apalagi ada yang suka Dipotong nih belakangnya Nah Kegunaannya kan Kalau buat di Amerika Banyak kan Rider-ridernya itu kan Bisa wheelie Dia bisa Apa namanya Apa sih Gue ngomongnya So Burn out yang Begitu-begitu tuh Ya kan Pake wheelie Stoppy Mereka Wheelie itu kan Nggak mungkin Backnya yang panjang Jadi Backnya itu Harus flat Dan supaya Dia ngangkat Dia nggak mentok Dengan backnya Itu aja sih Nah tapi Kalau disini kan Kayaknya Kayaknya gue juga sayang Ngangkat-ngangkat motor Gue juga nggak bisa Gitu kan Dah Terus Fender belakang Sama nih Kayak kemarin Gue ngobrol sama Boy Jogja Aduh Fender belakangnya Mau diapain ya Enaknya diapain ya Ini Bagian yang Menurut gue Gue paling suka sih Ini favorit gue Dari motor ini Bagian belakangnya Jadi Vendernya Lu mau pake Standar lu bisa Mau pake OEM Motor lu bisa Cuman Biasanya gue sayang Karena apalagi Yang chatnya aneh-aneh Yang bagus Yang kita juga Belum tentu bisa nge-chat Disini Jadi Karena Kita maunya karbon Nah ini Vendor ini Gue cari Gue beli Gue copotan Motor-motor Turing Yang 2014 Up Itu semuanya sama Lalu Baru gue lapis karbon Nah Sebelumnya Di bagian sebelah sini Kan ada tempat Plat nomor Lalu ada Sandnya Nah itu kita Dilihat semua Ada lubang-lubangnya Di bagian sini Kita tutup Baru kita lapis karbon Jadi Semuanya Clean Di sparkboardnya Nah Biasanya Untuk tempat Plat nomor nih Gue suka taro Di bagian sini Atau di sini Nah kali ini Ini gue pake Kuryakin Yang lay down curve License plate Nah ini gue Bor disini Rapih Jadi gue pasangnya Disini Ya Bosan kan Kalau kita selalu di tengah Jadi gue Taruh di sebelah kiri Backnya semua fungsi normal bro Sama Masih bagus ya Konusinya ya Ini baru Ini baru Cuman memang Tidak original aja Terus So far sih Enggalah Yang penting kan Kita kunci-kunci Ini kuncinya Semua gue pake Yang standarnya dia Ini kunci standarnya dia Semuanya tuh Gak ada masalah Everything actually Plug and play Semuanya Gak ada yang Gak play and play Oke Suspension belakang Mungkin Kita Yang Bapak Danu ini Pengennya Anti mainstream Karena mainstream Apa Karena kalau pake All-in Semuanya kan Everybody Use all-in HD 357 Kebetulan Kali ini gue pake Legend Suspension Yang tipenya Revo Tingginya 14,5 Eh 14 In Ini lebih tinggi dari All-in Setengah inch Ini 14 In 14 In 14 Breakertnya tetep sama Fungsi sama Nah kebetulan Ini dia tuh datangnya Bahannya Apa Warna Memang hitam Kita dapet stikernya Kita dapet stiker legendnya Cuman gue gak pasangin disini Jadi tetep Maunya keliatannya ini clean Hitam aja semuanya Lampu belakang Jadi udah liat sen Ini custom dynamics Ini juga salah satu Lampu favorit gue Very simple Rapih Keren Ya kan Terang juga Ini kolosannya Seperti ini Nyalanya merah Ini banyak yang nanya Di 2013 Turing bisa pake atau enggak Sayangnya gak bisa Karena Subframe nya itu berbeda Kalau misalkan di bagian Lu perhatiin aja ya 2013 Pindah ke 2014 Itu ada bagian Yang vendernya itu Yang kita sebutnya Vaskia tuh Di antara vendor itu Yang nutupin bagian Si Subframe nya ini kan Gitu Ini bagian subframe ini Ditutupin Lalu ada tambahan lagi Disini Nah ini Kita copotin semua Makanya kita ganti Pake lampu yang ini Itu hanya bisa Di 2014 2014 up Tinggal pasang aja Itu udah Beres Apa? Airbreeder Airbreeder gue pake Arleness Kebetulan Airbreeder yang tipe ini Dari Arleness Mereka punya Berbagai macam warna Ada biru Ada merah Ada gold Ada hitam Ada chrome Ini gue pake Arleness punya Jadi matching semuanya Maunya black and red Terus Terus udah gitu Kerapot Seperti biasa Gue pake TBR Shorty Two in one Setting fuel pack FP3 Stage one Ini paling penting Klakson Klaksonnya gue pasang disitu Supaya Tidak mengganggu Karena Bagian yang sebelah sininya Switch ignitionnya Kita pindahin Ke sebelah sini Nah itu hanya Untuk motor Street glide Elektra glide Semuanya kita harus pindahin Kesini Ini jadi On off nya disini Kan seharusnya ada disini kan Nah ini kita pindahin disini Ini Kita pake aftermarket Sebetulan gue pake Direct Specialties punya Switch Udah Itu aja It's very simple Kalau ditanya budgetnya berapa Apa lagi Warnanya bisa merah-merah Oh Nah kebetulan Ini yang step up Saddleman Diamond Stitch Ininya Apa namanya Mulus Polos aja Emang gue ordernya Warnanya merah Ada merah Biru Hitam Kebetulan gue dapetnya Eh kebetulan dapetnya Kebetulan gue ordernya Yang warnanya merah Jadi semuanya matching Ya kan gak terlalu Rame kan Jadi Actually gak Actually gak Dia ada Dia memang udah ada siapin Sebenernya Sebenernya kan gue pernah Kayaknya gue pernah mention juga deh Waktu itu gue pernah Seharusnya bisa Saddleman untuk Custom Embora ready Jadi Sebelah sini kan Tulisan Saddleman nih Sebelah sininya Bisa tulis nama lu Embroiderinya ya Kita mau warna apapun Juga sebenernya bisa Disini mau Mau apa bisa Cuma Karena Since pandemic Sampai sekarang Kalau gue tanya Masih belum bisa dia Custom Embroiderinya Gitu Udah Ini kalau kita ngomongin budget ya Budget Kurang lebih Motor ini Sebenernya gak terlalu banyak Ini gue ulang lagi ya Krauss Racer 12,5 juta Bar nya 3 juta Spionnya ini Sepasang Ampir 4 juta Lever 3,8 juta 38 3,8 juta Ini ODI 1,6 Floorboard Kiri kanan Kiri kanan Pokoknya ini motor habis berapa ya Nick habis berapa ya dalam ini ya Ini kurang lebih habis Kita habis 200 juta 200 juta Untuk semuanya Bikin custom crash bar Saddleback Terus udah gitu Airbreeder Kenal pot Back Saddleback belakang Suspension Lampu-lampuan Kurang lebih Seperti itu Tapi kalau misalkan Ya namanya aksesoris ya Itu kan semua yang membuat kita lapar mata sebenernya Jadi Itu balik lagi tergantung sama lo Lo pengen sampe mana Itu dan dan ini ya kan Sisanya standar sih Ini gak ada yang terlalu banyak merubah Cuman gue hanya utang satu sama Pak Danu ini Jadi gini Headlight Itu gue belum bisa dapetin Gue pengen pake Baja Design Yang LP9 Cuman Mau yang Mika nya warnanya kuning Sedangkan disini Lagi gak ada yang punya Lalu gue Gue sudah apply jadi dealer ya Baja Design Sudah di approve Dan gue sempet Order email-emailan segala macem Ternyata lead time gue Harus nunggu Dari sekarang Itu kurang lebih 20 minggu 20 minggu 20 minggu 5 bulan 5 bulan Gue gak ngerti kenapa Ya pandemic cuman Mereka bahan bakunya Ya Gak tau juga lah ya Pokoknya susah lah ya Gak bisa gitu Ya Mika depan kita ganti ini Kita Mika nya Apa namanya Sand depan kita ganti dengan Mika nya aja Ganti warna merah Headlight juga sementara Gue pinjemin dulu kepada Anu Karena kalo gak gak Kurang oke Terus gimana menurut kalian Streetglide Kalian pilih streetglide atau roadglide Coba komen di bawah Kira-kira Lebih banyak fans yang mana Kalo gue roadglide Kalo Dickson Streetglide banget Padahal streetglide Mane ya Hahaha Gak 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 Gue gak bilang gitu Streetglide bagus Cuman buat gue Gue lebih prefer Gue lebih prefer Pakai roadglide untuk bagian performance Apalagi yang roadglide ST Buset bagus banget Roadglide ST sih Gila sih itu Nah yang roadglide ST itu Streetglide ST Mereka ST nya itu Sport Touring Nah Back belakangnya semua udah Back belakangnya udah gak panjang Teruskan Gitu So everything Mesin standar Cuman sorry Kayaknya gue gak bisa nyalain motor yang ini Apa namanya Ada something wrong Nah ini gue balik lagi nih Buat temen-temen yang pake M8 Ini adalah Penyakitnya Yang selalu suka Suka Nongol Jadi Di belakang air breeder ini Ada yang namanya Ada kayak Karet intake nya Nah Kalo zaman dulu Twincam Rushmore Itu mereka Bahannya bagusan Babet gitu Nah kalo misalkan M8 Atas Ini yang jadi masalah Bahannya plastik Jadi sering lumer Jadi begitu lu nyalain Mesinnya Itu idler sampe 2000 2500 Gak turun-turun Jadi kita mau gak mau Kita harus ganti Tukar at intake nya Baru motor kembali normal Itu doang sih Penyakitnya Gitu So Balik lagi Menurut kalian yang mana Streetcator Roadglide Kemarin ini kita sudah ngebahas Starter Pack Bag of Performance Futuring The Patriot Patriot itu Roadglide Special 2020 Kali ini Kita ngebahas Streetglide Yang 2018 M8 juga Roadking Gue baru pernah Ngerjain satu Roadking sih Ada motornya Customer gue juga Namanya Pak Eka Kemarin itu Dia baru ganti Riser juga Pake 12 Nanti deh Mendingan Step-step nya nih Jadi di baru Ganti Riser Gue denger-dengar Mesinnya Lagi dimainin Sama Bapak ini Jadi Gue masih ada Ngutang Satu sama dia Gue mau pasangin Apa namanya Fairing Tapi fairing kecil Untuk di Roadking nya Pak Eka Nanti tunggu Kalau sudah jadi Kita udah rapih Kita pasangin Disini Nanti kita review Juga Roadking nya Roadking itu Lebih Itu menarik Juga sih Bro Kita belum pernah Ngebahas Roadking Oh Gasking Iya Maksudnya Jadi Yang kita bahas Streetglide Roadride Atau Roadking Oke Nanti Roadking nya Kita bahas Lagi Kalau boleh Dipinjem sama Pak Eka Kita pinjem sama Pak Eka Motornya Bawa kesini Iya kan Baru ganti Brembo juga Kemarin Pakai GP4RX Iya Head down Semua ya Head down Ya Sekarang Kita Upgradenya Memang Yang mahal Itu adalah Ya memang Barangnya mahal-mahal Satu Emang yang mahal Itu yang bagus Sebenernya Jadi mau gimana Susah juga kan Gitu Ya Paling Paling gitu aja Semoga Gue bisa Memberikan referensi Memberikan penjelasan Kepada kalian Yang memang Pengen Gaya Backyard Performance Tapi Masih mikirin budget Memang budget itu juga Memang harus lo pikirin sih Karena mahal Memang Abisnya banyak Gue dengan senang hati Lo bisa nanya sama gue Lo bisa whatsapp Lo bisa telepon Kira-kira Gue pengen budgetnya sekian 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 Memang gak Semuanya gue Haruskan Harus ganti Pada saat itu juga Jadi semuanya itu Ya kita Bangun motor kan Lebih baik Step by step Step one Sudah beres Nanti kita ganti lagi Apa Nah ini Streetlight ini Termasuk salah satu Step one Aksesorisnya Sudah oke Semuanya sudah ada Sudah nempel Tinggal nanti Mikirin lagi Pengennya ganti-ganti Apa lagi Mungkin naik Camp mungkin Kita ganti Camp chess kit Atau mau ganti Mau bore up Sekalian Mau stage 2 Mestinya Stage 3 Nah Nanti Itu bisa Bahas lagi Berikutnya Gitu I think that's it For today Kita udah ngebahas ini Semua Jangan lupa Kalau ada yang mau ditanyain Silahkan komen di bawah Atau lu bisa DM Langsung ke Edgar AC19 Jangan lupa di share Subscribe And like So I'll see you In the next video Sub indo by broth3rmax